Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya, Ganda Sinaga. Baiklah, senang bertemu kembali di YouTube channel kali ini. Selamat bergabung juga yang baru bergabung. Di video kali ini, saya akan melanjutkan video sebelumnya, Minor Pentatonic Scale. Kalau di video sebelumnya, saya menjelaskan di Minor Pentatonic Scale, di pattern 4. Karena di video saya, Melody Pentatonic Scale ini, nanti akan saya buat ada 5 pattern. Tetapi saya membuatnya 1 video, 1 pattern. Kenapa? Supaya lebih gampang untuk dilatih dan dihafalkan. Jadi 1 video, 1 pattern. Video sebelumnya, Pentatonic, pattern 4. Nah, di video kali ini, saya akan menjelaskan, mempraktekan Minor Pentatonic Scale di pattern 3. Minor Pentatonic Scale di pattern 3. Saya langsung saja, saya contohkan Pentatonic Scale, Aminor Pentatonic Scale, pattern 3, root di senar 6. fret 5, senar 6, fret 5. Pakai jari 3. Saya contohkan. 1 note per beat. Oke, saya ambil dulu ya. Saya ambil dulu pick-nya. Saya ulang sekali lagi. 3, 4. 1 note per beat. Ya, jadi, senar 6, featuring 3. Atau boleh juga dari senar 1, senar 6, fret 3. Jadi, 1, 3. Lalu senar 5, 1, 3. Senar 4, 1. Di fret 2. Kemudian, 4. Di fret 5. Jadi, 1, 4. Senar 3, 1, 4. Senar 2, 1, 3. Senar 1, 1, 3. Ya, kembali lagi ke atas. Tangan kanan, alternate picking. Ya, tangan kanan, petik alternate picking. Atau kalau yang pakai gitar akustik. Boleh pakai fingering tangan kanan IM-IM. Ya. Karena di skill, petatonic skill. Itu bisa diterapkan di gitar akustik dan gitar elektrik. Sama skill-nya. Ya, di gitar akustik, gitar elektrik. Di video kali ini, saya akan praktekan pakai gitar elektrik. Alternate picking. Saya ulang sekali lagi. 1 note per beat. 1, 2, 3, 4. Boleh digabung ke pattern 4 yang kemarin. Ya. Jadi, connecting ke pattern 4. Ya. Jadi, boleh digabung pattern 3 ke pattern 4. Ya. Jadi, connecting main 2 pattern. Saya ulang contoh sekali lagi. 3, 4. 1, 2, 3. Dengan tempo yang rata. Lalu, geser ke pattern 4. Oke. Ya. Jadi, di pattern kan dihafalkan pattern 3. Ya. Saya menyebutnya pattern 3, pattern 4. Ya. Kenapa? Karena ada 5 pattern. Jadi, pattern 3, pattern 4. Oke. Nah, untuk bermain melodi. Improvisasi di pattern 3. Main di pattern 3. Main di pattern. Ya. Boleh improvisasi di pattern 3. Ya. Boleh improvisasi. Main aja melodinya. Latih melodinya di pattern 3. Boleh 1 note, 2 note, 3 note, 4 note. Ya. Saya contohkan sekali lagi improvisasi di pattern 3. 3, 4. Jangan takut untuk bermain melodi. Main aja melodinya. Jadi, latih melodinya di pattern 3. Saya sarankan untuk melatih melodi. Dengan membuat sendiri melodi di pattern 3. Buat sendiri improvisasi di pattern 3. Ya. Jangan takut. Main aja. Ya. Itu sudah benar mainnya. Main di pattern 3. Walaupun kita nggak pakai backing track. Ya. Backing track nggak masalah. Boleh kita main tanpa backing track. Ya. Kalau ada backing track juga boleh. Tapi kita nggak tergantung backing track-nya. Ya. Jangan tergantung. Saya sarankan jangan tergantung backing track. Jadi, tanpa backing track juga kita bisa main bermain melodi. Saya contoh ini saya main tanpa backing track. Tapi bukan nggak boleh pakai backing track. Boleh. Tapi jangan tergantung backing track-nya untuk bermain improvisasi melodi. Ya. Jadi, kalau nggak ada backing track. Lalu kita nggak bisa main melodi. Nggak bisa main improvisasi. Nggak begitu. Ya. Jadi, nggak tergantung backing track. Backing track itu hanya untuk membackup. Mendukung permainan melodi kita. Jadi, untuk latihan-latihan. Ya. Tanpa backing track. Main aja. Ya. Mainkan feel-nya. Ya. Ini saya contohnya main tanpa backing track. Ya. Saya ulang. Sekali lagi. Gapap. Ya. Oke, tapi untuk bermain melodi Melodi-melodi main aja yang tempo yang lambat Ya, main tempo yang lambat Saya contohkan satu teknik melodi Cara bermain melodi Di senar 6 dan 5 Dua senar Saya contohkan Ya, cukup tiga not aja Senar 6 dan 5 Ya Bisa di senar 4 dan 3 ya Peter 4 ya Di senar 2 dan 1 bisa juga Lalu kembali ke senar 4 dan 3 5 dan 6 dan 5 Ya, boleh dilatih Melodi 2 senar Ya, tadi saya main melodi 2 string Senar 6 dan 5 Lalu senar 4 dan 3 Bisa kita melatih juga ya Main 2 senar aja melodinya Ya Jadi main melodi 2 senar dulu Main yang pelan-pelan, lambat Ya, yang udah bisa main teknik vibrato Mainkan teknik vibrato-nya Ya Atau di teknik vibrato Ya, bisa Vibrato rock Atau vibrato klasik ya Ya, sama aja Oke Saya ulang contohkan Melodi 2 senar Di pattern 3 Senar 1 dan 2 Iya Jadi latih aja 2 senar 2 senar Contohnya senar 1 dan 2 Untuk melatih melodi dan improvisasinya Saya ulang sekali lagi Senar 1 dan 2 Lalu latih lagi senar 3 dan 4 Melodi 2 senar 3, 4 Ya, latih 2 senar 2 senar aja Pelan-pelan Untuk melatih Feel melodi Atau improvisasinya Tadi saya main di Senar 3 dan 4 Di pattern 3 Minor pentatonic scale Saya ulang sekali lagi Senar 3 dan 4 Oke, yang berikut Senar 6 dan 5 Melodi senar 6 dan 5 Main 2 senar aja Jangan takut-takut Main aja di pattern yang sudah Ada di pattern 3 Saya ulang sekali lagi 3, 4 Senar 6 dan 5 Ya Jadi Kira-kira seperti itu Latih 2 senar aja Ya Kalau mau 3 senar juga boleh Yang sudah bisa Boleh main 3 senar Boleh main teknik Yang sudah paham teknik Fibrato Bending slide Boleh main Tapi kalau belum Gak apa-apa Main aja natural Main 2 senar Main 3 senar Ya Lati senar 1 dan 2 Senar 3 dan 4 Senar 6 dan 5 Dan boleh main 3 senar ya Senar 1, 2, 3 Saya tontonkan Senar 1, 2, 3 Boleh dilatih melodinya 3, 4 Nah Demikian penjelasan video kali ini Latih pattern 3 Latih melodi Improvisasi Di senar 1 dan 2 3 dan 4 5 dan 6 Dan setelah Dan setelah menguasai 2 senar Boleh digabung 3 senar 4 senar Dan main Ke Semua Senar 1 sampai Senar 6 Baik Terima kasih Untuk video kali ini Terima kasih yang sudah menonton Silahkan berlatih Sampai ketemu di video selanjutnya Ikuti terus video dari saya Terima kasih Mantap Terima kasih